Intro Miniatur berbagai alat transportasi ini tertata rapi di depan rumah Aji Wahyu Santoso di desa Sudimoro, kecepatan Megalu, Jombang. Berbagai miniatur sejumlah kendaraan mulai dari sepeda ontel, sepeda balap, motor, Vespa, hingga mobil sepintas tampak asli, hanya saja ukurannya mini. Meskipun tingkat kemiripannya hampir sempurna, pembuatan miniatur kendaraan ini cukup sederhana. Bahan yang digunakan pun mudah dicari karena memanfaatkan limbah rumah tangga. Dengan dibantu seorang pekerja, sang pengrajin berkreasi dengan limbah-limbah yang dikumpulkan cuma-cuma. Seperti roda sepeda kayu ini, sang pengrajin memanfaatkan paralon bekas. Usai dipotong, kemudian sebagai ibannya digunakan karet limbah pabrik sandal. Sedangkan curujinya menggunakan jarum pentul. Di tangan perajin, sekitar 2 jam saja, limbah-limbah ini sudah menjadi kendaraan sepeda kayu yang menarik. Haji Wahyu Santoso sang pengrajin mengatakan, selain sepeda kayu, pengrajin juga membuat miniatur sepeda balap, mobil, Vespa, serta sepeda motor berbagai jenis dan merek. Pemasaran produk kerajinan ini mengandalkan media sosial. Hingga kini, sejumlah kolektor dalam dan luar negeri banyak yang tertarik membelinya. Terutamanya saya membuat miniatur kendaraan bermotor atau sepeda hondar. Karena peminatnya di Indonesia lebih banyak itu, daripada kendaraan roda empat atau yang lainnya. Apa untuk luar negeri? Untuk luar negeri, saya coba posting di beberapa media. Responnya juga baik, terutama di kendaraan sepeda angin, sepeda hondar atau sepeda balap. Pembuatan miniatur ini sudah menambah cukup besar terhadap pendapatan pengrajin. Meskipun harga jualnya sekitar antara Rp50.000 hingga Rp200.000 per unit, sang pengrajin sudah mendapatkan untung besar. Sedang, untuk pasar luar negeri, terendah produknya di harga Rp100 tiap unitnya. Masa pandemi ini membuat sang pemuda semakin aktif memproduksi miniaturnya, seiring larangan beraktifitas di luar rumah. Dari Jombang, Saiful Mo'alimin melaporkan.